Salah satu tim pencari fakta impenden, Buang Sine bersama Harry F.F. Batileo, SH, MH, kuasa hukum keluarga korban pembunuhan secara keji dan tak berperikemanusiaan Astri Manafe dan anaknya Lael Macabe untuk menyerahkan bukti-bukti ke Kapolda NTT Irjen Pol Setio Budianto, Selasa, tanggal 4 Januari tahun 2022. Kehadiran Buang Sine dan Harry Batileo sekaligus mewakili harapan publik yang sudah tak sabar menunggu arus balik dari alur cerita perkembangan kasus yang kini sedang dalam proses hukum itu. Kedatangan kedua tokoh ini disambut Kakors Pripim Kapolda NTT, AKBP Arisat Moko di ruang kerjanya, dan menerima sejumlah data yang berisi bukti-bukti, dan siapa-siapa saja yang diduga terlibat hingga otak dari pembunuhan ibu dan anak tersebut. Data serta informasi yang diserhakna itu merupakan alat bukti dan petunjuk yang kuat terkait dugaan bahwa kasus hilangnya nyawa ibu dan anak ini merupakan korban pembunuhan berencana yang dibantai secara keji. Buang Sine, dalam sebuah unggahan di media sosial Facebook tampak menyerahkan laporan investigasi tersebut kepada Kakors Pripim Kapolda NTT, AKBP Arisat Moko. Laporan sudah masuk ke Bapak Kapolda, White NC, tulis Buang Sine. Sebelumnya, Buang Sine juga menyerahkan laporan yang sama ke Pejabat Kejati NTT. Penyerahan laporan hasil investigasi TPFI tersebut menindaklanjuti langkah Polda NTT yang telah menyerahkan berkas perkara Astri dan Lael ke Kejati NTT pada tanggal 28 Desember 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!